Intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir membuat sejumlah sungai di Kudus Jawa Tengah tak mampu menampung volume air hingga melimpas dan merendam ratusan rumah milik warga di RW2 Desa Golan Tepus, Kecamatan Mejobo. Ratusan rumah yang berada di 4 RT tersebut mulai tergenang banjir sejak Rabu malam. Rumah yang terendam akibat terkenal luapan sungai Merisen dan sungai Dawe yang mengapit perkampungan tersebut. Ketinggian banjir yang mengenangi perkampungan hingga kamis pagi mencapai 20 hingga 40 cm sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Pak di RW2 Desa Golan Tepus karena terapit oleh 2 sungai, sungai Merisen dan sungai Dawe, tentunya memang secara sistemik harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya untuk adaptasi. Kurang lebih hampir 250 kakak, 4 RT, 1 RW, yaitu RW2, hampir yang masuk rumah itu kurang lebih 200 kakak. Hujan yang sudah meredah membuat genangan banjir di perkampungan saat ini mulai surut, namun warga diminta tetap waspada karena diperkirakan intensitas hujan tinggi masih akan terjadi lagi. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!